Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang Bisik doa malam sunyi agar hatimu selamat Shalom saudara-saudara ku yang diberkati Yesus Kristus Saat ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita Untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga kami butuhkan kuasa roh kudusmu Kiranya hadir saat ini menerangi hati dan pikiran kami Agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami renungkan saat ini Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Amen Renungan kita berjudul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu Ayat inti kisah perhasil pasal 20 ayat yang ketiga Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu Bahwa dengan bekerja demikian Kita harus membantu orang-orang yang lemah Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus Sebab ia sendiri telah mengatakan Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima Saudaraku Di antara orang miskin Banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah Karena anugerah dan kebenarannya Mereka ingin sekali turut mengambil bagian Dengan saudara-saudara yang Lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya Jiwa-jiwa ini Jangan hendaknya ditolak Jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah Uang yang tampaknya tidak berarti ini Menjadi pemberian yang disucikan Persembahan yang tidak ternilai harganya Yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu Ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu Perkataannya benar adanya Bukan saja tentang motif Melainkan tentang akibat pemberiannya Uang dua peser telah membawa ke dalam perbendaharan Allah Satu jumlah uang yang jauh lebih besar Daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya Pengaruh pemberian yang kecil itu Sudah menjadi bagaikan suatu sungai Yang kecil saja pada mulanya Tetapi makin lebar dan makin dalam Sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman Dalam seribu jalan pemberian itu Telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin Serta penyebaran Injil Telah adanya dalam hal pengorbanan diri Telah mempengaruhi dan mempengaruhi kembali Beribu-ribu hati di tiap negeri Dan di tiap zaman Hal itu telah menarik perhatian orang kaya Dan orang miskin Dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya Berkat Allah ke atas uang janda itu Telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan Dan setiap perbuatan yang dilakukan Dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa Akibatnya untuk kebaikan Tidak dapat diukur oleh seorang pun Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun Yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih Adalah indah pada pemandangan Allah Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Dengan penuh syukur kami datang di hadapan tahta kasih keruniamu Engkau telah memberkati kami Engkau telah menyertai kami Sehingga saat ini kami tetap memiliki waktu untuk merenungkan firmanmu Sebelum kaya melakukan tugas aktivitas kami hari ini Kaya mohon pertolonganmu kiranya selalu menjadi bagian kami Sehingga sukses kami boleh raih Bapak, apapun yang akan dilakukan oleh umat-umat Tuhan Pegang tangan mereka Tuntun langkah kegiatan mereka Bawa mereka kepada kesuksesan Dan mereka akan sentiasa bersyukur hanya kepadamu Bila mereka menemui berbagai macam rintangan Berikan mereka jalan keluar Berikan mereka kekuatan iman Dan biarlah mereka tak bangkit menjadi pemenang bersama-sama dengan engkau Kami hanya mengendalkan engkau Dan menyerahkan hidup kami seutunya Di bawah kendalimu Dan hari ini Kaya percaya ada berkat sukacita yang akan kaya beroleh Karena kami hanya mengendalkan engkau Dan menyerahkan hidup kami dalam nama Yesus Amen Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!